Intro Halo, ketemu lagi di agenasi dan kali ini saya senang sekali karena ada di Dusun Semilir dan ini saya akan update situasi terbaru dan kondisi terbaru di Dusun Semilir kali ini tanggal 4 Februari 2021 pengambilan video ini ada sehingga ini adalah update yang benar-benar paling update nih bagaimana kondisi dan situasinya di masa pandemik seperti ini oke, saya datang ini di hari kemis jadi bukan di weekend ya sehingga tidak terlalu rame juga dan ini kondisi sayangnya agak sedikit grimis jadi kita akan menunggu sedikit agar bisa jalan-jalan dengan santai mari kita cek untuk tiketnya ada 2 macam tiket biasa dan tiket terusan saran saya teman-teman ambil saja yang tiket terusan karena lebih banyak keuntungannya bicara waktu saya sarankan teman-teman datang di bawah pukul 3 sore karena banyak sekali wahana inti yang harus ditutup terakhir pukul 3 sore ya sayangnya kami datang di kondisi grimis sehingga banyak sekali wahana yang harus ditutup lebih awal ya kami bisa katakan kami baru menjelajahi dusun seminer sekitar 50% nya saja ya kali ini kesempatan kita mau nge-review salah satu menu yang ada di dusun seminer ya bro ya ini bersama bro Jeffrey yang kita banyak sekali bareng biasanya juga dibantu di belakang layar saya pesan kali ini mie ayam yang ayam lada hitam kalau bro Jeffrey saya mie ayam panggang mie ayam panggang oke langsung aja kita coba dan kita share dulu untuk info beberapanya harganya ini Rp15.000 per mangkuk sama juga Rp15.000 dan kita dapat potongan voucher itu berlakunya gini jika Rp30.000 baru bisa pakai vouchernya Rp10.000 jadi kita dua ini cuma Rp20.000 lumayan sih dan porsinya lumayan besar lumayan sama ini juga betul ayamnya juga nggak pelit katanya berat juga ini juga iya sih kita langsung aja incipi dan ini bentuk mie ayam yang ala Bandungan yang kuahnya dipisah dan bentuknya juga asin kayaknya yang bening nggak coklat gitu coklat-coklat banget iya warna ini oke mari kita makan ini yang saya kurang nyaman itu di korsinya ya kependean ya kita yang kependek atau korsinya kependekan nih lihatannya kita yang pendek ya ini ya sudah kita makan ya ini ada pangsit gorengnya juga makan cuy kita pisah dulu pangsitnya biar kita bisa makan betul ini mangkoknya sekecilan ya oke mari makan oke jadi karena disini kami tidak cuma untuk review makanan tapi lebih tepatnya ke sudut-sudut dan spot-spot foto yang bagus ya jadi makanan ini tidak akan terlalu lama di video kali ini tapi ini salah satu yang cukup worth it nanti kalau ada menu lain saya akan share juga ke teman-teman apa aja menu nya thank you mari kita makan untuk pilihan menu saya rasa cukup variatif dan soal harga bisa dikatakan relatif relatif karena kita tahu harga di luar dan tempat pariwisata pasti cukup berbeda akhirnya hujan reda juga sayangnya baru reda pukul 4 sore jadi kami belum bisa nih main perosotan dan wahana inti lainnya selama pandemi dusun semilir hanya buka hingga pukul 5 sore dan saya sarankan teman-teman carilah info atau telepon terlebih dahulu untuk memastikan apakah dusun semilir buka atau tidak karena banyak sekali ditentukan oleh kebijakan pemerintah di masa pandemik ini pastinya jadi penting bagi teman-teman untuk menentukan waktu yang tepat kapan ke dusun semilir jangan dipaksa waktu mendung atau gerimis dan ini recommended buat yang selalu main kesini coba ya coba mbak mbak dari dusun semilir makasih dadah